Nama kader Golkar yang juga wakil ketua DPR RI Aziz Samsudin disebut-sebut dalam kasus suap yang melibatkan seorang penyidik KPK dan wali kota Tanjung Balai. Tapi kemudian publik meragukan keberanian KPK untuk melanjutkan kasus ini dan memanggil yang bersangkutan. Kenapa? Karena selama ini terbukti KPK belum pernah menangkap seorang pun anggota DPR dalam kaitan dengan dugaan kasus korupsi. Bahkan beberapa nama anggota DPR yang sudah disebut terlibat atau duga terlibat hilang dari proses hukum selanjutnya. Halo guys ketemu lagi kita malam ini di Highlight edisi Selasa 27 April 2021. Alhamdulillah ya kita sudah menyelesaikan puasa Ramadan hari yang ke-15 ya. Buat lo yang muslim yang menjalankan puasa tetap semangat masih ada setengah jalan lagi. Kita harus isi terus dengan ibadah-ibadah secara optimal agar ini menjadi Ramadan terbaik ya. Kalau kita bandingkan dengan Ramadan di tahun-tahun sebelumnya ya. Amin. Bro gue pengen ngajak lo ngobrol-ngobrol tentang korupsi. Apa boleh buat ya negara kita nampaknya masih jauh dari situasi yang bebas korupsi. Bahkan lo tau ya ketika diumumkan oleh transparansi internasional indeks persepsi korupsi kita justru memburuk dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ya banyak ya kondisi yang apa menjadi penyebab yang ditengarai atau diduga menjadi penyebab. Salah satunya adalah perubahan atau revisi undang-undang KPK pada tahun 2019 yang lalu yang oleh banyak kalangan ditentang karena diduga akan melemahkan KPK dari berbagai sisi. KPK yang awalnya didesain sebagai super body untuk menangani ekstra ordinary crime yaitu korupsi. Ternyata kemudian banyak kewenangannya yang dibonsai, yang dikat, yang dikurangi dan akhirnya KPK menjadi tidak terlalu jauh berbeda dengan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya. Yang sebelumnya dianggap tidak berhasil dalam menangani tindakan-tindakan korupsi. Belakangan guys yang membuat kita sangat kaget adalah berita KPK menangkap KPK ya. Karena ada satu penyidik KPK dari kepolisian yaitu Ajun Komisaris Polisi Stefanus Robin Panuju yang ditangkap ya karena diduga menerima suap. Jadi awalnya melakukan pemerasan, meminta uang begitu dan kemudian menerima suap dari wali kota Tanjung Balai Muhammad Syahrial, MS ya. Nah kita tahu ya kasus sebelumnya MS ini sedang diproses juga oleh KPK karena diduga melakukan tindakan jual-beli jabatan di Pemkot yang dia pimpin. Nah dalam konteks inilah kemudian MS berhubungan dengan Robin dan terjadilah tadi kasus suap. Nah guys yang membuat kita jauh lebih prihatin lagi dalam penyelidikan awal yang dilakukan oleh KPK ternyata ditemukan keterlibatan satu nama ya yang merupakan orang penting di negeri ini yaitu Wakil Ketua DPR yang sekaligus merupakan kader dari Partai Golkar yaitu Aziz Samsuddin. Kita dengar dulu ya penjelasan dari Ketua KPK Firly Bahuri. Yang pertama, sekitar bulan Oktober 2020, MS menemui Aziz Wakil Ketua DPR RI di rumah dinas di Jakarta Selatan dan menyampaikan permasalahan adanya dugaan tindak bidana yang dilakukan dan terjadi di daerah pemerintahan kota Tanjung Balai. Jadi MS menyampaikan bahwa ada penyelidikan KPK tentang dugaan tindak bidana korupsi yang terjadi di pemerintahan kota Tanjung Balai. Setelah itu Saudara Aziz memerintahkan kepada Ajudan untuk menghubungi SRP. Aziz langsung memperkenalkan MS dengan SRP dan dalam pertemuan tersebut MS menyampaikan permasalahan terkait dengan penyelidikan dugaan tindak bidana korupsi yang terjadi di pemerintah kota Tanjung Balai. Yang sedang dilakukan KPK dengan maksud untuk tidak dinaikkan ke tahap penyelidikan dan meminta agar SRP dapat membantu supaya nanti permasalahan penyelidikan tersebut tidak dilanjutkan. Setelah pertemuan tersebut SRP mengenalkan MH melalui telpon kepada MS untuk bisa membantu permasalahannya. SRP bersama MH sepakat untuk membuat komitmen dengan MS terkait dengan penyelidikan dugaan tindak bidana korupsi di pemerintah kota Tanjung Balai. Untuk itu ditindaklanjuti oleh KPK dan MS menyiapkan uang sebesar 1,5 miliar rupiah. MS menyesuaikan permintaan SRP dan MH dengan mentransfer uang secara bertahap kurang lebih 59 kali transfer ke rekening bank milik R.A. Teman dari saudara SRP dan juga MS memberikan uang secara tunai kepada SRP sehingga total penerimaan yang diterima oleh SRP berkisar 1,3 miliar. Guys kalau kita saksikan di video tadi sebenarnya modus dari dugaan kejahatan ini tipikal banget ya. Artinya bukan sesuatu yang istimewa. Jadi ada satu orang nih MS wali kota Tanjung Balai yang merasa dirinya terancam karena sedang diperiksa oleh KPK. Tadi terkait dengan dugaan jual beli jabatan kan gitu ya. Kemudian dia mendatangi Aziz Samsudin yang merupakan rekan sejawatnya sesama kader Partai Golkar. Menurut gue masuk akal ya kenapa yang didatangi Aziz Samsudin? Karena sebelum menjadi pimpinan DPR RI Aziz Samsudin ini sempat lama menjadi pimpinan di Komisi 3. Kalau gue lupa anggota atau pimpinan di Komisi 3 yang itu salah satu mitra kerjanya adalah KPK. Jadi artinya sudah terjalin hubungan ya antara Aziz Samsudin dengan pihak-pihak tertentu di KPK. Nah ketika MS datang kepada Aziz Samsudin, Aziz Samsudin memerintahkan kepada ajudannya untuk menghubungi Stefanus Robin Panuju. Datang ke Kadiaman Aziz ke rumah dinasnya kemudian dipertemukan dengan MS. Terjadi dialog di sana MS menyampaikan persoalannya. Dan kemudian Stefanus Robin Panuju menyatakan kesediaannya, kesanggupannya untuk menghentikan kasus dari MS. Tentu saja dengan sejumlah imbalan tertentu. Nah dalam pertemuan-pertemuan berikutnya disepakati imbalan tadi sebesar 1,5 miliar rupiah. Jadi so typical ya sebenarnya modusnya. Tapi tadi tentu saja yang bikin kita sangat miris adalah keterlibatan dari seorang penyidik KPK. Nah bro ada dugaan kuat juga ya besar kemungkinan Robin Panuju tidak sendirian ya dalam kasus ini. Karena ya masuk akal ya biasanya kan seorang penyidik itu kan satu tim. Jadi kalau MS hanya menyuap satu orang itu kayaknya gak mungkin ya. Ya gak mungkin kasusnya bisa berhenti. Bisa jadi juga melibatkan sejumlah penyidik yang lain. Tentu saja dalam hal ini menjadi tanggung jawab KPK ya bro untuk mengungkap kasus ini dengan tuntas. Sesuai tadi dengan janji Firly Bahuri sebagai ketua KPK. Nah tapi yang lebih ya mengejutkan lagi tadi ya disebut-sebutnya nama Aziz Samsuddin. Aziz Samsuddin ini adalah kader senior Golkar. Dia juga tadi adalah wakil ketua DPR RI. Nah buat gue ini menarik ya. Kenapa? Karena dugaan keterlibatan Aziz Samsuddin disampaikan langsung oleh Firly Bahuri sebagai ketua KPK. Menurut gue ini poin yang menarik untuk kita ikuti. Apakah ketua KPK, apakah Firly Bahuri sungguh-sungguh? Ini tinggal kita lihat benar-benar dipanggil atau enggak. Nah kita lanjutkan dulu ya. Lihat video tadi ya ini ada kelanjutannya ketika Firly Bahuri menjawab pertanyaan wartawan menyangkut keterlibatan Aziz Samsuddin. Yang pasti adalah selaku KPK yang diberikan mandat untuk melakukan pemberantuan dan korupsi. KPK tidak pernah berhenti untuk mengungkap apa yang terjadi, perbuatan apa yang terjadi, siapa yang melakukan. Perbuatan tersebut melupakan pelaturan hukum dan ada kentuan pidananya. Ini akan dan terus akan digali. Jadi tidak berhenti hanya di sini Pak Mario dan rekan-rekan semua. Jadi nanti kita akan terus melakukan upaya-upaya untuk mengungkap seterang-terangnya perkara dan apa yang dilakukan oleh saudara-saudara Aziz. Sebagai wakil ketua BPR RI. Nanti setelah itu waktu kita akan lihat perbuatannya apa, keteransasinya bagaimana, bukti lain apa, ketunjuknya apa, dokumennya apa. Bro, jadi kalau kita lihat ya ini juga di media disebutkan, di banyak media. Firi Bahuri berjanji akan segera memanggil Aziz Samsuddin sebagai saksi ya dalam konteks kasus yang melibatkan Stefanus Robin Panuju. Nah dia mengatakan kalau Senin bisa dipanggil kita panggil hari Senin, kalau Selasa bisa dipanggil ya kita panggil hari Selasa. Nah kira-kira begitu ya. Nah sekarang ini sudah Selasa bro. Selasa malam lagi ya. Dan kita belum mendengar kabar bahwa Aziz Samsuddin dipanggil oleh KPK. Belum ya? Gak tau kalau lu. Kalau gue sih gak belum, gue cek di media belum ada. Nah dengan demikian gue kemudian akhirnya jadi ragu-ragu ya. Sungguh-sungguhkah KPK gitu ya akan memproses seorang Aziz Samsuddin gitu. Keraguan gue ini menurut gue cukup beralasan ya. Karena kalau kita lihat sepanjang tahun 2020 yang lalu ya artinya sejak kepemimpinan Firi Bahuri CS sebagai komisioner KPK. Sepanjang pengetahuan gue, sepanjang data yang gue punya belum ada satupun anggota DPR RI yang ditangkap KPK dalam kaitan dengan dugaan kasus korupsi. Menteri udah ada dua orang. Kepala daerah ada beberapa ya. Terakhir kan Nordin Abdullah ya, Gubernur Sulawesi Selatan. Kemudian DPRD, anggota DPRD banyak gitu ya. Pejabat-pejabat yang lain ada. Tapi rasa-rasanya anggota DPR itu gak ada. Ya gak sih? Akhirnya kita dengar-dengar beberapa nama sempat dikait-kaitkan dengan kasus korupsi, disebut-sebut, sempat dipanggil tapi kemudian gak ditangkap ya. Misalnya, dalam konteks kasus dugaan korupsi ekspor benur, istri dari tersangka Edi Prabowo itu sempat dipanggil oleh KPK karena diduga terlibat. Tapi kemudian dilepaskan, ini ada beritanya. Nah kemudian juga dalam konteks korupsi Bansos ya, di Kemensos misalnya, ada dua nama yang sempat kerap disebut ya, bahkan sudah sempat disebut di rekonstruksi, disebut juga di dalam dakwaan JPU terhadap terdakwa yang lain, yaitu Herman Heri dan juga Isan Yunus. Dua-duanya adalah kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Belakangan nama mereka berdua raib ya, dari pembicaraan, gak pernah dipanggil KPK, bahkan dikabarkan nama Herman Heri pun raib juga dari surat dakwaan Jaksa. Nah, akhirnya dengan kondisi ini, orang menduga-duga ya, seberapa serius sebenarnya KPK melakukan pemberantasan korupsi, apalagi yang terkait dengan keterlibatan atau dugaan keterlibatan dari anggota Dewan. Bahkan ada spekulasi yang lebih liar lagi ya, ini jangan-jangan ya, ini ada semacam deal antara para komisioner KPK, Firly Bahru CS, yang memang dipilih oleh DPR RI lewat fit and proper test ya, bahwa mereka boleh nangkep siapa aja gitu ya, tapi jangan sentuh DPR RI. Namanya spekulasi ya bro, gue gak bisa bilang ini pasti benar, gak juga, tapi kalau kita lihat fakta-fakta tadi, gue gak bisa salahin juga orang yang punya spekulasi tadi. Nah, bro tadi gue bilang ya, ini udah dari Selasa nih, kita gak mendengar sampai hari ini Asyid Samsudin dipanggil, gak tau ya, kalau besok-besok. Nah, pertanyaannya adalah seberapa kredibel, ya seberapa kredibel seorang Firly Bahuri sebagai ketua KPK, dan seberapa kredibel KPK pasca revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 yang lalu. Ya, karena kredibilitas mereka ini ya, yang akan menentukan tadi seberapa berani mereka untuk memanggil seorang ketua DPR RI, wakil ketua DPR RI maksud gue gitu ya. Sekarang kita lihat dulu, sosok Firly Bahuri ya, ini adalah seorang polisi aktif ya, jenderal polisi Bintang 3, jabatan terakhir sebelum diangkat menjadi ketua KPK adalah Kapolda Sumatera Selatan. Ya, ini orang Palembang nih. Nah, bro Firly ini juga sempat menjadi deputi penindakan di KPK. Nah, kalau kita buka file-file lama ya, jejak digital, ternyata Firly Bahuri semasa menjadi deputi penindakan di KPK pernah memiliki beberapa catatan pelanggaran etika, yang itu terkategorikan sebenarnya adalah pelanggaran berat ya. Misalnya, ketika KPK sedang meneliti dugaan korupsi dalam divestasi Nyumon di Nusa Tenggara Barat, yang diduga melibatkan Tuan Guru Bajang yang ketika itu menjadi gubernur NTB, ternyata Firly Bahuri diduga melakukan pelanggaran etik yang serius karena melakukan pertemuan dengan TGB, dengan Tuan Guru Bajang tanpa seizin pimpinan KPK, jadi tanpa izin lembaga. Ya, kita tahu ya ini adalah pelanggaran etis ketika seorang pegawai KPK itu bertemu dengan tersangka atau orang yang diduga terlibat dalam sebuah kasus korupsi. Nah, kemudian juga masih konteksnya adalah pelanggaran etis, Firly Bahuri ini pernah bertemu langsung yang menjemput langsung seorang tersangka yang sedang dibawa ke gedung KPK. Jadi, dia turun ke lobi menjemput tersangka tadi, ini juga nggak boleh sebenarnya, ya dilakukan pelanggaran etis. Kemudian juga Firly Bahuri diberitakan pernah berjumpa dengan ketung PDIP yaitu Megawati Soekarno Putri. Nah, walaupun ketika Firly Bahuri mengikuti fit and proper test untuk menjadi pimpinan KPK, dia membantah semua tuduhan itu ya. Misalnya, dia mengatakan perjumpaan dia dengan TGB adalah perjumpaan yang tidak sengaja. Nah, walaupun kalau kita lihat data-data yang ada, jejak digital, agak sulit ya dikatakan yang adalah perjumpaan yang tidak sengaja. Karena perjumpaannya lebih dari satu kali, dan dalam perjumpaan tadi Firly Bahuri menunjukkan kedekatan personal ya dengan TGB. Ya, dia sempat menggendong ya anak dari TGB. Jadi, kayaknya agak nggak mungkin kalau ini adalah perjumpaan yang sifatnya tidak sengaja. Demikian pula perjumpaan dengan Megawati Soekarno Putri. Ini agak susah juga ya kalau ini diartika atau disebut sebagai perjumpaan yang tidak sengaja. Nah, kemudian juga kita mencatat pada saat Firly Bahuri sudah menjadi pimpinan KPK, yang bersangkutan juga pernah tersandung sebuah kasus etika. Ketika dia diketahui menggunakan satu helikopter mewah milik sebuah perusahaan swasta untuk mudik ya dari Palembang kotanya ke satu daerah dan kemudian kembali. Gue lupa daerahnya apa ya, tapi dari Palembang ke kampung halamannya kemudian balik ke Palembang. Sewa dari helikopter itu sekitar 7 juta rupiah ya per jam ya. Dan tidak pernah kemudian terungkap apakah Firly Bahuri membayar sewa itu sendiri atau diberikan free ya atau dibayari oleh pihak lain sebagai bentuk gratifikasi. Yang disesalkan oleh banyak pihak ya, Komite Etik dari Dewan Pengawas KPK memang menyatakan Firly Bahuri bersalah ya melanggar kode etik. Cuma pelanggaran yang dianggap terbukti hanya pelanggaran bergaya hidup mewah dan itu diberikan hukuman yang sangat ringan yaitu teguran tertulis tingkat 2. Yang tentu saja tidak punya implikasi apapun terhadap posisi Firly Bahuri sebagai ketua KPK. Ini disesalkan oleh banyak pihak ya. Karena tadi ya, apalagi di situ kemudian, apa namanya, Dewan Pengawas KPK mengatakan, salah satu hal yang meringankan Firly Bahuri adalah yang bersangkutan belum pernah terlibat dalam pelanggaran etik. Akhirnya orang kembali mengait-ngaitkan ya dengan diaretan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Firly Bahuri sebelumnya ketika menjadi salah satu deputi ya, deputi penindakan di KPK. Nah guys, dengan profil seperti ini, dengan catatan dan rekam jenjak seperti ini, buat gue menjadi agak sulit ya, gue secara pribadi paling tidak percaya penuh pada kredibilitas Firly Bahuri sebagai ketua KPK untuk berani melakukan penindakan secara tegas terhadap kasus-kasus yang high profile seperti ini. Gue masih ingat sebelumnya misalnya, dalam konteks kasus korupsi bansos di Kemensos. Dalam satu forum rapat dengan pendapat di Komisi 3 DPR RI, Firly Bahuri dengan tegas mengatakan, bahkan mengingatkan ya dengan nada yang keras kepada anggota Dewan, jangan lupa beliau katakan, kalau ada orang korupsi di tengah bencana, maka hukumannya hukuman mati. Yuk kita lihat lagi ya jejak digitalnya. Kami juga bersama-sama dengan Komisi 3, tetap terus bekerja memastikan anggaran penanganan COVID-19 ini bisa tersampaikan tepat sasaran sesuai dengan program yang berencanakan. Apabila dalam rangka pengawasan kami, kami menemukan, KPK menemukan, ada penyimpangan terhadap anggaran, maka KPK akan melakukan tindakan tegas, melakukan penyelidikan, penyelidikan penuntutan, dan mengajukan pengadilan, dan ingat bahwa perlaku korupsi di tengah bencana, ancaman hukuman penyelidikan mati. Ini yang menjadi, tapi tentu kita akan melakukan karena sesungguh 400 korupsi itu dilakukan dengan cara pencegahan, dan dengan cara penindakan. Dari kami itu, dan kami commitment, tadi kami sampaikan, kami hadir untuk rakyat, KPK tetap kuat, KPK tidak dilemahkan, dan KPK tidak bisa dilemahkan. Namun kemudian publik tahu ya, guys, dalam perkembangannya ternyata jauh betul nih ya, dari harapan publik bahwa mereka yang terkait dengan korupsi dana bansus itu dihukum mati. Kenapa? Karena pasal yang dikenakan kepada para tersangka atau terdakwa sampai hari ini, itu hanyalah pasal-pasal penyuapan. Jadi KPK belum juga bergerak untuk membuktikan, adanya kerugian negara, yang kemudian dilakukan di masa-masa sulit, di masa pandemi, yang itu bisa berimplikasi pada hukuman mati. Jadi artinya kemudian, harapan rakyat pada penegakan hukum yang tegas terhadap para koruptor bansus itu sudah pupus sebenarnya. Karena kita bayangkan, kalau kasusnya atau pasal yang dikenakan hanya pasal suap, itu kisaran hukumannya hanya 4 sampai 20 tahun. Bisa jadi cuma dituntut 4 tahun gitu kan, hukuman yang sangat-sangat teringat. Tentu ini menyakitkan sekali ya, karena yang dikorupsi adalah dana bansus untuk orang-orang yang paling terdampak, kelompok menengah bahwa yang paling terkena langsung dari dampak krisis ekonomi atau pandemi ini. Nah bro, dari situ artinya kita punya sebuah catatan ya, janji Fili Bahuri untuk mengejar para koruptor bansus itu dan menentut mereka dengan hukuman mati nampaknya sudah tidak terpenuhi. Nah ini dari sisi kredibilitas Fili Bahuri. Dari sisi yang lain menurut gue, yang juga perlu kita cek ya, adalah kredibilitas dari KPK. Kalau kita lihat pasca revisi Undang-Undang KPK tahun 2019, memang pemerintah dan DPR itu bersikukuh mengatakan, revisi tadi bukan untuk melemahkan KPK, justru untuk memperkuat lembaga anti korupsi ini. Tapi sayangnya ya, fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. Kita mulai satu dari kasus Harun Masiku ya, kalau kita flashback ke belakang misalnya, kegagalan OTT, kan sebelumnya yang di OTT adalah Wahyu Setiawan ya, ketika akan menangkap Harun Masiku, kemudian petugas KPK itu mengalami kesulitan. Harun Masiku ketika itu di tengah raih berada di sekitar, di sekitar gedung perguruan tinggi ilmu kepolisian, tapi kemudian raib. Nah kemudian, karena ini berkaitan dengan kader dari PDIP, KPK hendak melakukan pengeledahan terhadap kantor DPP PDIP di Lenteng Agung. Namun ternyata dikabarkan pengeledahan ini gagal ya, karena apa? Karena penyidik dari KPK dihalang-halangi oleh petugas keamanan dari kantor setempat, dengan alasan tidak membawa surat tugas yang lengkap. Walaupun terjadi beberapa bantah, saling membantah lah ya, kemudian KPK mengatakan ini sebenarnya bukan, rencananya bukan untuk menggeledah, tapi sekedar untuk memberikan garis, semacam garis polisi ya, untuk mengamankan daerah itu. Tapi karena lama tidak diizinkan oleh petugas keamanan, mereka berpindah ke objek yang lain. Kira-kira seperti itu lah ya, gak jelas lah intinya begitu. Yang gue mau garis bawahi adalah, memang dengan undang-undang KPK yang baru hasil revisi, ruang gerak penyidik KPK ini menjadi terbatas ya. Banyak hal yang hanya bisa dilakukan dengan seizin Dewan Pengawas ya. Lu bayangin misalnya, termasuk pengeledahan ya. Kemudian juga penyadapan. Padahal kita lihat ya, di masa lalu, beberapa operasi penangkapan itu merupakan pengembangan dari informasi yang diperoleh dari penyadapan. Jadi sekarang nih, dengan undang-undang yang baru ya, ini lu lihat nih, ini ada satu berita terkait. Kalau KPK, penyidik KPK ingin menyadap, maka mereka harus melakukan gelar perkara terlebih dahulu di hadapan Dewan Pengawas untuk mendapatkan surat izin. Lu bayangin ya, ini panjang banget prosesnya kan ya. Padahal yang namanya penyadapan, penggeledahan, OTT, itu adalah hal-hal yang perlu dilakukan serta-merta dengan cepat gitu ya. Kalau kemudian itu harus izin Dewan Pengawas dulu, ya belum lagi nanti potensi kebocoran internal dan macam-macam, kita bisa bayangkan ya, dampaknya ini akan sangat memperlemah kerja dari para penyidik KPK. Nah, kita lanjutkan lagi nih. Jadi kembali pertanyaan tetap adalah, seberapa besar sih kredibilitas KPK sekarang? Seberapa besar kepercayaan kita harus kita berikan kepada KPK? Nah, kalau kita bicara pada fakta-fakta lapangan ya, ya kita lihat aja apa yang ada lah ya. Belakangan misalnya, kita banyak dibikin kaget ya, sama KPK. Ada 2 kg emas yang merupakan barang bukti di KPK, ternyata sempat raib. Dicuri oleh pegawai KPK sendiri. Dan kemudian digadaikan. Ya, konon sudah dikembalikan ya. Tapi menurut gue ini agak ajaib ya. Gimana sistem keamanan di internal KPK, kok sampai barang bukti berupa emas bisa raib misalnya. Atau ya, seperti apa pembinaan internal kepada para pegawai KPK, sampai ada pegawai KPK yang melakukan hal yang tidak terpuji itu. Kemudian juga tadi, dalam konteks penyelidikan kasus dugaan penggelapan pajak, yang melibatkan, antara lain adalah PT John Lin Baratama. Ini perusahaan milik Haji Isam ya, seorang crazy rich di Kalimantan Selatan. Kita tahu kemudian KPK mengaku kehilangan dua truk yang diduga berisi barang bukti, yang terkait dengan dugaan tindak korupsi tersebut. Lu bayangin, truk bro. Ini kan kita jadi bertanya-tanya, nggak mungkin rasanya itu terjadi kalau tidak ada kebocoran ya. Jadi ada yang mengasih tahu bahwa KPK akan melakukan penggeledahan, di sini jam sekian gitu ya, sehingga kemudian yang akan digeledah siap-siap dulu, dan mengamankan barang bukti. Dampaknya jelas ketika penyelidik KPK tiba di lokasi, nggak ada sesuatu yang kemudian bisa diambil sebagai barang bukti. Ini menurut gue adalah cacat yang sangat apa, sangat kentara ya. Ya KPK cuma bisa mengancam bahwa pelakunya bisa dihancampi dana, tapi sampai hari ini nggak ketahuan. Siapa pelakunya, truknya ada di mana, kita nggak mendengar kabar lagi. Kemudian juga, yang juga mengegerkan adalah, diterbitkannya SP3. Ini merupakan kewenangan baru, yang diberikan kepada KPK, lewat revisi Undang-Undang KPK. Jadi lo bayangin ya, salah satu yang membuat, atau diduga membuat penyelidikan korupsi, atau penyelidikan korupsi oleh polisi, oleh kejaksaan, itu menjadi kurang efektif, karena ada kewenangan untuk menerbitkan SP3. Jadi kalau sampai waktu tertentu, penyelidikannya mandak atau gimana, ya ada kewenangan untuk menghentikan penyelidikan. Nah, sebelumnya KPK tidak punya kewenangan itu. Jadi artinya setiap kasus yang masuk ke KPK, itu harus diusul sampai tuntas. Tapi kemudian ada kewenangan baru ini bro, ya lo bayangin. Akhirnya, yang mendapatkan keuntungan pertama adalah, seorang obligor kelas kakap BLBI, yaitu Samsul Nur Salim, dan istrinya, Ichi Nur Salim. Dapat SP3. Padahal mereka statusnya masih sebagai burunan KPK, yang sampai saat ini gak jelas ribanya di mana. Jadi lo bayangin ya, sang burunan bisa balik ke Indonesia, dengan status orang merdeka, dan kemudian kasus hukumnya sudah dihentikan. Nah bro, dengan situasi atau kondisi seperti ini, artinya kemudian kita ya tadi, pertanyaan kita tentang kredibilitas dari Firli Bahuri sebagai pimpinan KPK, juga pertanyaan kita mengenai kredibilitas KPK sebagai institusi, tidak berlebihan kalau kemudian orang menjadi skeptis. Apakah penyebutan Aziz Samsuddin, dalam konteks kasus dugaan suap, dari wali kota Tanjung Balai, kepada seorang penyelidik KPK tadi, Robin Panuju adalah hal yang serius. Apakah betul ya Aziz Samsuddin akan diperiksa sebagaimana mestinya? Orang bertanya-tanya. Dan banyak orang menjawab dalam hatinya, kayaknya tidak. Nah menurut gue, satu-satunya cara bagi KPK, untuk meruntuhkan segala bentuk skeptisisme itu adalah, segera memanggil Aziz Samsuddin, dan memproses yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, secara transparan, tanpa tedeng aling-aling, dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi kita sadar ya, kayaknya hal ini gak mudah juga. Tapi kemudian kita sadar ya bro, bahwa ini tidak mudah ya. Dan kemudian muncul spekulasi lagi, kenapa Aziz Samsuddin yang kader Golkar, kemudian namanya disebut dalam konteks dugaan kasus suap ini. Muncul beberapa spekulasi, misalnya satu ya, pihak PDIP nampaknya tidak berkenan, kalau selama ini, yang dikaitkan dengan kasus korupsi, kebanyakan adalah kader-kader PDIP. Nah bisa jadi nih, ada semacam apa, semacam sinyal lah gitu ya. Apalagi belakangan ya, ada yang melihat bahwa Golkar ini mulai bandel nih, ini anggota koalisi yang mulai bandel ya, ketemu dengan Nasdem, ketemu dengan yang lain-lain, sehingga di tengah Rai akan, apa, akan tanda kutip mengkhianati koalisi. Dan ada yang mengatakan, ini adalah sinyal politik ya, kode keras buat Golkar, untuk kembali jadi anak baik. Gue gak mau bahas spekulasi-spekulasi gila ini dengan lebih dalam ya, tapi namanya dalam politik ya, spekulasi ini menjadi satu hal yang wajar. Again gue ingin katakan, KPK kalau ingin ya, menepis segala spekulasi yang gak-enggak ini, cuma satu aja, ya, segera panggil Aziz Samsuddin, dan kemudian proses sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga terang-benerang bagi rakyat, apakah yang bersangkutan terlibat atau tidak terlibat, dalam dugaan suap ini. Itu aja dari gue, saya Tata Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!